Hai setelah semua, dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat selalu. Bulan lalu, PT. YMM mengejutkan para penggemar otomotif dengan peluncuran Yamaha Nmachturbo 155. Subuter ini hadir dengan berbagai teknologi terbaru dan fitur yang canggih, menjadikannya salah satu pesaing terkuat di pasar. Tidak ingin tertinggal dalam persaingan, Honda gini tengah mempersiapkan peluncuran All New BCX 160 2025 yang diprakteksi akan membuat perubahan signifikan dalam desain dan performa. Menurut beberapa foto yang beredar di dunia maya, desain dari BCX 160 terbaru ini tampaknya sangat terinspirasi dari Honda Fursa 350. Jika kabar ini benar, maka sekudik terbaru dari Honda ini akan hadir dengan tampilan yang lebih modern dan sporty, mirip dengan saudaranya yang lebih besar. Para penggemar motor Honda pasti sudah tidak sabar merantikan kehadiran generasi terbaru dari BCX 160 ini. Rumor mengenai Honda BCX 160 generasi terbaru semakin menguat. Pabrikan asal Jepang ini tampaknya serius mempersiapkan kehadiran model ini sebagai respon terhadap peluncuran Yamaha N-Mac Turbo yang baru-baru ini rilis diluncurkan di pasaran. Perubahan desain pada BCX 160 2025 ini bisa jadi merupakan langkah strategis Honda untuk tetap kompetitif di pasar skutik yang bungsor. Dari foto-foto yang beredar, desain all-new BCX 160 2025 tampaknya akan mengadopsi banyak elemen dari Fursa 350 yang lama. Geris-geris tegas dan bacam pada eksterior model ini menunjukkan bahwa Honda ingin memberikan sentuhan sporty yang lebih kental pada skutik terbarunya. Desain ini tidak hanya membuat BCX 160 2025 tampak lebih menarik secara visual, tetapi juga mungkin meningkatkan aerodinamika dan kenyamanan berkendara. Meski spesifikasi teknis dari BCX 160 2025 belum diunggapkan secara resmi, ada beberapa spekulasi mengenai mesin yang akan digunakan. Diperkirakan, Honda masih akan mengandalkan mesin 156,9 cc 4 katup ESP Plus yang sudah digunakan pada model sebelumnya. Namun, untuk menghadapi kompetisi yang semakin ketat seperti Yamaha N-Mac Turbo, ada kemungkinan kapasitas mesin akan ditingkatkan untuk menghasilkan tenaga lebih dari 15,5 HP dan Tonshi maksimum 15 Nm. Peningkatan ini diharapkan bisa memberikan performa yang lebih baik dan meningkatkan daya saing BCX 160 2025 di pasaran. Kehadiran All New BCX 160 2025 dijadwalkan sekitar akhir tahun 2024 atau mungkin mundur pada awal tahun 2025. Dan banyak penggemar motor sudah tidak sabar menunggu peluncurannya dengan desain yang lebih modern dan performa yang diharapkan meningkat. BCX 160 2025 berpotensi menjadi salah satu skutik paling menarik dan dinjar pada tahun mendatang. Bagi para pencinta motor, terutama yang setia pada merek Honda, model ini tentu menjadi salah satu yang patut untuk dinantikan dengan penuh antusiasme. Terima kasih sudah semua pada video kali ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan komen, serta share ke seluruh akun media sosial kalian semua. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!